Ya tadi pasangan bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, tiba di kawasan di sekitar dekat KPUD Provinsi DKI Jakarta. Ini sekitar pukul 12, tadi sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Salah satunya juga persiapan begitu jelan nantinya berjalan untuk kemudian mendaftar ke KPUD Provinsi DKI Jakarta. Dan saya ingin mengajak Anda, Isan dan Saudara, untuk langsung berbincang dengan bakal calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju Plus dan juga bakal calon wakil gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju Plus ada Bapak Ridwan Kamil dan juga Bapak Suswono. Kalau saya lihat, ini Pak bajunya sudah betawi banget, mulai dari kain yang dikalungkan, terus juga celana batiknya yang dipakai, karena ini kontestasinya Pilkada Jakarta, saya panggilnya Bang Emil, boleh ya? Nah, dan saya tertarik ini sama kain yang dipakai sama Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, warnanya oranya, punya filosofi tersendirinya? Iya, memang warna identitas wilayah Jakarta identik dengan warna orangnya juga ya. Ini jam tangan saya juga orangnya tuh. Oh, iya. Ya, karena apa? Karena kita menghormati nilai-nilai yang menjadi sebuah budaya di sebuah wilayah. Nah, karena wilayahnya Jakarta tentu kita menyesuaikan. Kami berdua ini punya nama Ridwan Pasangannya, Ridwan Suswono kira-kira begitu. Dan ada slogannya Jakarta Baru, Jakarta Maju. Boleh dicoba? Boleh, silahkan dicoba gimana slogannya pasangan RK Suswono. Oke. Ridho, Jakarta Baru. Ridho, Jakarta Maju. Ridho, menang, menang, menang. Weh, ini semangatnya udah membara ya jelang pendaftaran, udah bentar lagi kayak tinggal beberapa menit lagi. Nah, pasti kan persiapan juga sudah dilakukan banyak. Mulai dari berkas-berkas, persyaratan, terus ada beberapa dokumen pribadi begitu ya. Seperti laporan, harta kekayaan, dan lain-lain juga surat berkelakuan baik. Tapi ada juga yang dipersiapkan, visi dan misi. Saya boleh tahu dong, apa kira-kira yang akan Bang Emil dan Pak Suswono kasih untuk Jakarta? Visinya apa? Ya, jadi visinya itu adalah Jakarta Maju sebagai kota global. Jadi mimpinya harus naik kelas. Melalui karya-karya inovatif. Jadi nantikan karya-karya inovatif kami yang berkeadilan. Jadi pembangunannya tidak terpusat, tapi merata, sampai ke RW-RW kita berikan anggaran dan kewenangan untuk melakukan perubahan. Dan menuju kesejahteraan. Ya, jadi ada program-program mengurangi pengangguran, memberikan karya di tanpa bunga, tanpa agunan, pada warga. Ada tujuh puluhan terjemahan dari visi tadi, yang mungkin nanti kami sampaikan dalam bentuk pidato, wawancara, ataupun melalui sosial media. Ada cukup banyak ya, tujuh puluh. Ini kan sebelumnya juga Bang Emil memimpin Jawa Barat, terus hijrah ke Jakarta. Artinya banyak sekali perbedaan dan juga tantangan yang dihadapi. Mungkin Pak Suswono ini sama Pak RK sudah ada diskusi yang dilakukan tentang Jakarta, tantangannya apa saja? Ya, saya sudah melihat lebih dari tujuh puluh gagasan beliau yang menurut saya ini, kalau betul-betul kita kerja dengan serius ya, dan pasti akan serius ya, ini pasti akan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Jakarta ya. Setidaknya akan meningkatlah kesejahteraan, dan termasuk juga kebahagiaan dari masyarakat Jakarta ya. Karena salah satunya kita akan banyak memberikan ataupun memperbanyak ruang-ruang terbuka yang bisa menjadikan rakyat Jakarta itu memanfaatkan ruang-ruang terbuka itu untuk kebahagiaan mereka. Ini kan berarti kali pertama berkontestasi di Jakarta ya, Bang Emil. Apa sih kira-kira yang mau disampaikan ke rakyat Jakarta untuk yakin memilih pasangan apa ini, sebutannya tadi, Rido? Pertama kami membawa pengalaman, saya dua kali pemimpin wilayah, Pak Suswono membawa pengalaman sebagai menteri di pemerintah pusat. Dua kekuatan ini bisa mengisi semua kebutuhan ya, dalam dimensi-dimensi pembangunan. Kemudian koalisi kami juga solid, sehingga nanti mungkin tidak akan banyak kegaduhan, lebih banyak kekompakan, perdamaian, karena koalisinya sudah sangat cukup untuk membuat kita fokus pada kerja-kerja politik selama lima tahun ke depan. Kami akan membereskan hal-hal rutin, tapi juga melompatkan dengan hal-hal baru. Insya Allah dengan semangat partisipatif dari warga, kita akan hadirkan tadi, Jakarta Baru, Jakarta Masyarakat. Oke, jadi salah satunya tadi yang disebutkan juga yang menarik, dari 12 partai politik yang mengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono, juga menjadi salah satu kepercayaan diri pasangan ini begitu ya. Nah, selanjutnya ini kan sudah ada yang daftar juga nih, Bang Emil, ke KPUD Provinsi Jdk. Jakarta. Ada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Melihat ada pasangan ini yang sudah daftar jadi ketakutan sendiri atau justru senang ada rivalnya? Pertama, Pak Pramono guru saya ya, Bang Rano Karno juga sahabat saya. Jadi saya juga ikut mendoakan ya. Bagi kita makin banyak makin bagus. Saya dulu wali kota Bandung 8 pasang, Pilgub Jabar 4 pasang, sekarang 3 pasang. Siapa yang diuntungkan? Warga. Karena ada menu ditawarkan kan oleh tiga pihak. Nah, dipilih aja menu mana yang paling cocok, sehingga insya Allah itu menjadi cara warga memilih ya. Dan kami menawarkan tidak hanya teoretis, tapi solutif dalam bentuk visi-visi kami. Artinya bukan jadi halangan ya, ada tambahan variatif gitu ya. Senang ada tambahan calon yang kemudian... Karena diomerasi harus lebih berkualitas. Oke, nah selanjutnya ini kan akan lanjut langsung daftar ke KPUD Provinsi Jakarta, hanya berapa ratus meter. Kira-kira nanti akan arak-arakan seperti apa, Kang Emil? Tidak bisa dihindari antusiasme dari pendukung banyak sekali. Karena partainya juga banyak, belum dari relawan, dari komunitas. Jadi kita akomodasi, mohon maaf ada kemacetan mungkin kepada warga Jakarta. Ada Barongsa, ada Marawis, ada... Apa namanya, ondel-ondel. Ini merepresentasikan keberagaman. Dan pesan kita adalah yuk, Pilkada Jakarta dibawa dengan riang gembira. Dengan kebahagiaan, dengan kebudayaan, festival. Sehingga bukan ketegangan, bukan cacimaki, tapi lebih pada adu gagasan. Dan kami siap untuk berkontensasi dengan pasangan-pasangan yang sudah mendaftar di KPUD. Nanti semoga jalan dari sini ke KPUD lancar. Dan semoga nanti pendaftarannya juga lancar sampai dengan nanti proses verifikasi. Terakhir, biar semangat jalan ke KPUD Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi, slogannya. Boleh ya, tapi lebih semangat. Oke, siap. Rido, Jakarta baru. Rido, Jakarta maju. Rido, menang, menang, menang. Oke, luar biasa. Semoga nanti lancar ya, Kang Emil, Pak Suswono. Silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya mendaftar ke KPUD Provinsi DKI Jakarta. Itu tadi isan dan saudara perbincangan kami dengan pasangan bakal calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Nanti kita nantikan bagaimana apa saja gebrakan yang akan disampaikan oleh pasangan RK Suswono. Khususnya nanti setelah ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Yang nanti akan ditetapkan pada tanggal 22 September. Setelah itu akan ada kampanye. Kira-kira apa saja kejutan yang akan diberikan, kita nantikan bersama.